Persijab tetap ramah di posisi 3 besar. Update Jepara Persijab Jepara berharap bisa di posisi ketiga di klasemen grup C Liga 2. Peluang mereka tetap tertutup, namun mereka tetap ingin menang di pertandingan terakhir. Laskar Kalinyamat, julukan Persijab, dipastikan tidak bisa lolos ke babak 8 besar Liga 2. Namun mereka juga sudah memastikan tidak akan terdegradasi ke Liga 3 musim depan. Namun pada pertandingan terakhir melawan PSIM Yogyakarta, Selasa, tanggal 30 November 2021, malam besok, mereka ingin meraih hasil terbaik. Persijab ingin meraih kemenangan untuk kemungkinan bisa berada di posisi ketiga. Hal itu disampaikan oleh Jaya Hartono, pelatih kepala Persijab Jepara, pada konferensi pers melalui aplikasi Zoom. Bagi Jaya, target tersebut sangat realistis untuk memotivasi para pemain. Selasa, tanggal 30 November 2021, malam, Persijab akan berhadapan dengan PSIM Yogyakarta. Saat ini Persijab hanya mengoleksi 12 poin, 1 poin dibawah PSCS Cilacap. Sedangkan, PSIM kini menempati posisi kedua dengan koleksi 16 angka, terlepas dari pertandingan kedua terakhir, dipastikan kami tidak bisa lolos ke babak 8 besar. Tapi kami tetap mempersiapkan diri, kami berusaha untuk memperbaiki ranking untuk merebut posisi ketiga. Saya kira kami realistis, kata Jaya, Senin, 29 November 2021. Selama mengarungi putaran pertama dan kedua, Jaya banyak hal di Persijab Jepara. Salah satu faktor yang paling berpengaruh pada hasil Persijab sejauh ini adalah persiapan yang tidak matang. Jaya mengungkapkan bahwa sejak awal persiapan, pemain-pemain tidak lengkap. Akibatnya, formasi tim yang disusun menjadi tidak optimal. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapinya. Sejak awal persiapan kami tidak lengkap, 4 hari sebelum keberangkatan ke Solo baru bisa lengkap, ungkap Jaya. Meskipun sadar tidak punya harapan lagi untuk naik kasta, Jaya Hartono memastikan anak asuhnya akan memberikan permainan terbaik. Sebab, pihaknya tetap tidak ingin kecolongan poin dari PSIM. Kami tetap akan memberikan permainan yang terbaik. Kami akan merebut posisi ketiga. Itu yang menjadi motivasi kami saat ini. Tandas Jaya. Jika persijab menang dari PSIM Yogyakarta, maka poin mereka akan menjadi 15, masih dibawa dengan tim asal Mataram itu. Jika pada saat bersamaan PSCS berhasil menang dari Persis Solo, maka keinginan persijab berada di posisi 3 akan langsung musnah.